Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi di video gue. Jadi hari ini hari Minggu, dan ini masih pagi, baru jam 8. Gak biasanya nih gue hari Minggu bangun pagi. Ya, jadi hari ini ada acara Cars and Coffee. Jadi ya, ngumpul-ngumpul mobil lah gitu. Nah, tapi kita sebelum kesana, gue mau jemput si Heelsat dulu. Mau tau nanti ada keseruan apa aja? Tonton terus video ini. Nah, kita udah sampe. Oke, gue baru aja jemput Heelsat nih. Jadi Heelsat tuh, dia datang, ini nama tempatnya apa? Pokoknya di SCBD, terus dia lagi datang ke kayak Subaru Meet gitu. Tuh, jadi semuanya pake Subaru disitu. Untung gue pake Subaru juga ya. Subaru Ndasmo? Ini Subaru. Subaru apaan? Seluruh nabeli dari baru. Maksa banget. Ini nih. Ada apa? Ini Forester yang paling kunjung nih. Grillnya ada merah-merah, Seth. Kayak, kayak ini ya? Kayak mobil seseorang ya? Iya dong. Jangan-jangan nih penganut kami suka stiker juga nih. Eh, tapi spionnya gak merah. Spionnya merah. Orang nih, langsung dong. Hah? Stikerin, stikerin. Sini gue bawa stiker dari bagasi. Hahaha. Main stikerin mobil orang. Memang ya kalau Subaru itu tuh suaranya udah khas banget deh. Rumble-nya ya? Boxer-nya tuh, iya Rumble-nya tuh udah gak ada yang ngalahin. Thank you ya, Dick. Jalan-jalan ya. Jalan-jalan. 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 Hahaha. Jalan-jalan. Jalan-jalan. Oke, sekarang kita udah nyampe nih di Mitra Tereris. Gila, mobil lo udah pada keren-keren banget ya. Ini ada STI nih. STI yang dulu pernah di-review sama Tonet ya? Iya, betul. Yoi. Dan ada Liata Envy. Wow. Langka, ini langka banget. Gile. Jarang-jarang. Tadi ada yang lewat, kita langsung kaget ya? Oh. Ini nih, kita langsung ke situ aja. Iya. Jadi yang tadi kita lihat itu adalah, itu. Geng-geng. Ford Escort Coastward, no. Medan, medan, medan. Coba, di Indonesia kayaknya paling 4 atau 5 biji. Belum tentu. Escort Coastward paling keren tuh ininya loh. Spoiler belakangnya tuh, the one and only ya. Tuh, lihat. Abis ngeliat ini jadi, tiba-tiba pengen main Sega Rally. Sega Rally atau nggak, ini ya? Dirt. Dirt ya, ada. Dirt. Lu kan sering banget ngeliat ketemu mobil aneh-aneh. Hmm. Bisa hitungan jari lah. Nggak, nggak sering banget. Hitungan jari apaan? Mobil di garasi juga aneh. Ya kali. Hahaha. Nah, ini dong. Ini pol-pol paling terkenal se-Indonesia gue rasa. Sedunia. Hahaha, sedunia. Mobil siapa sih ini? Kenapa? Wah, aduh. Aduh, kompong, kompong. Nah, taruh tengah lah. Wedeh. Ini waktu sama PT Central School Agency waktu, apa namanya, distributor-nya Volvo waktu di Indonesia. Kelar-nya Indonesia makanya. Greg, jujul deh, umurnu berapa sekarang? Hah? Umurnu berapa sekarang? Setengah abad. Greg, ini kaki siapa ya, Greg? Kaki siapa nih? Ini penyok dulu, jadwal kelapa. Hmm. Terus, adik gue nyoret-nyoret. Hmm. Jack Norris was here. Laman sepatu, cuman gue udah gue hapus. Sayang, dihapus, bener-bener keren tuh. Nah, mau gue ganti stiker, mau gue ganti stiker. Oh, karenya Tengrek mau ganti stiker. Kami suka stiker. Oh, iya. Oh, ya sama. Wah, penuh punya gituan ya. Mau beli apa? Mobilnya sebaru. Mobilnya sebaru. Minicooper. Jadi, ini Volvo nih ya. Dia tuh, kalau kata orang-orang tuh, mesinnya kalau dikasih apa aja jalan nih. Iya, iya, iya. Buktinya nih ya. Lihat dong. Itu. Minyak goreng sarko. Jadi, kalau udah berat apa? Serius, men. Iya. Oh, dituang bener-beneran. Ini gak pake stunman ya? Gak pake. Gak pake stunman. For steering bisa. Buat Oli mesin juga bisa sebenarnya. Aditif. Ini udah lama gue gak ganti Oli. Gak, lu liat. Stikernya mati nih. Gisinya Samco. Mungkin kalau misalnya kalian lagi kena kondisi darurat di Cipali atau dimanalah. Jadi minyak goreng buat Oli. Tuh. Tapi, ini kayaknya Volvo doang ngelih. Volvo ini aja. Iya. Volvo ini aja. Selama lu yakin. Selama lu yakin. Kayak jari ini mau jowo sih, yang penting yakin. Aliran modifikasinya apa nih, Cipali? Apa nih aliran? Aliran jangyard. Jangyard. Vintage lah ya? Vintage. Vintage lah ya? Ya apa adanya lah. Aku suka apa adanya. Ada yang gitu ke Porsche doang. Eh, jadi tekanan. LAT, LAT, LAT. Plot nomornya ditaruh di situ. Plot nomor yang asli. Terus plat nomornya di sini, Dubai. Biasa kan orang kalau ganti plat nomor tuh ya, kalau nggak Euro, US, Jepang. Jadi kalau ada yang nanya, si Greg ini kalau modif mobil kemana gitu ya? Dia ke Transvender dia. All you need to do is just chase the damn train sih. Anak San Andreas tau nih. Greg, beli fast food di mana? Beli makanan kalau lapor. Gua customer apa? Kelakin bel. Heeeel, dia temennya Big Smoke nih. Kalau Big Smoke, maksudnya apa? Two number nine. Apa sih, banyak banget. Oh iya gitu kan. Ribet, ribet. Ribet, ribet. Tuh, ada Rama di sini. Jadi ini adalah Andikarama Maulana. Buat yang malam tau, dia tuh juara Nissan GT Academy di Silverstone juara dua. Dan ini baru pulang dari Jerman buat ngikutin e-sport Mercedes ya? Yes. Tapi luar biasa deh, dia tuh bener-bener dari awal dia tajin banget main Grand Turismo. Sekarang jadi pembalap beneran, satu tim sama Fitrieri. Waduh, kalau main Maximum Tun gimana? Apa aja! Baik, 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 baik. Nah, ada Suzuki Ignis. Pasti di Jepang ya, Greg? Iya, dia ada yang generasi pertama gak sih? Yang pasti, ya, jaman-jaman Ignis sebelum itu lah. Sebelum yang sekarang ya. Sebelum dibuat di India. Nah, ini apa, Seth? Hah? 1993. 1993. 1993. Kursi terakhir yang pakai air cool. Air cool. Habis itu udah pakai water cool. Berarti ini belum radiator gitu? Belum. Jadi, kalau misalnya di Jepali kalau kamu mau beli ini, kepanasan dikipas-kipasin. Gile. Terus tambahin arangnya sama satenya. Berarti bawa kemarinnya juga setengah mati dong, dia. Hmm? Bawa kemarinnya juga setengah mati dong. Ya, cuma gini ya, kalau pencinta purus pada bilang kayak air cool tuh, apa, lebih renyah suara mesinnya. Oh. Sensasinya lebih berasa. Padahal ini panas banget nih. Handphone gue aja overheat. Handphone gue juga overheat, makanya gue gak ngerekam. Handphone ada yang water cool gak? Aduh, ini plat nomornya. Nah, di sini ada Corolla DX, pintunya dua, dan spesialnya itu dia setirnya di kiri. Wah, ada kijangnya masih standar. Bahkan masih ada tag-nya ya, Toyota Junin Parts. Jadi yang sebelah kiri ini ada Honda Civic Wonder, dan sebelah kanan di sini ada Starlight yang gila kondisinya masih kinyis banget, dan kayaknya OEM banget ya. Pernah liat gak sih ada videonya yang di Jepang orang pake Starlight bisa ngalahin GT-R di Sukuba. Belum. Ada. Itu Starlight kotak bukan? Enggak, Starlightnya kayak gini. Serius? Iya. Penceng banget. Ini gak sih, udah di custom, tapi mesinnya standar. Wow, liat apa itu. Wih, kame juga nih. Ini oil reserve bukan? Cikal bakalnya. Abangnya engkongnya, engkongnya. Nah, terus ini kita liat ke belakangnya si Civic Wonder ini ya. Jadi kalau misalnya kalian pernah bertanya-tanya gitu, kenapa brio pantatnya yang bentuknya kayak gitu yang lama ya. Ya karena kakaknya begini. Ini inspirasi awalnya ya, gue rasa ya. Bener, jadi brio lama tuh sengaja patatnya begini biar sama kayak Civic Wonder. Nah, brio baru beda. Dia yang begitu Civic FP3 Type-Val. Iya, betul. Tapi, ya dua-duanya selera sih, tapi kalau menurut gue bagusan yang sekarang, kalau menurut Grady bagusan yang lama. Dan yaudah. Karena brio yang lama itu kayak lebih berkarakter gitu. Kalau yang sekarang malah jadi kayak mobil biasa aja. Iya. Small hatchback biasa. Sebenernya itu gue setuju sih kan, karena gak banyak kan mobil yang atapnya, eh, atap pantatnya buntung kayak brio lama. Dan itu berani, ya itu cuma satu-satunya. Nah, sekarang kan brio jadi lebih normal. Gak ada yang salah dengan lebih normal, cuma lebih gak unique aja. Iya. Oh iya, yang ini juga dikenalnya, ini ya, Civic Setrikaan ya. Nanti nanti harusnya ada nama brio setrika gitu. Brio setrika. Oh iya, brio yang pertama nanti namanya jadi brio setrika aja jangan. Iya sih, mirip setrikaan bentuknya. Ini Porsche yang apa nih? Hah? 911. 911 Carrera S. Tapi sebenernya Carrera S gak pake spoiler gini sih, ini optional. Tambahan. Jadi kalau misalnya lo pengen milih dari Porsche-nya, mau tambahin spoiler kayak gini, standarnya bisa. Tinggal tambah duit aja. Iya, tapi yang ini pelaknya pelak Carrera S, cuma kalau Carrera S aslinya warna silver, ini dicet dengan metal. Bila lo apal ampe segitunya, Seth. Gue tuh apal Porsche-nya tau. Hehehe. Kalau boleh jujur ya, gue bener-bener gak suka ini sama pantatnya. Hahaha, gue juga benci kok. Bentuknya kenapa gitu ya? Enggak, jadi gini kan dulu kan Z4 cuma ada convertible kan? Iya. Abis itu maksa dibikin coupe. Convertible-nya tuh cantik loh. Hmm? Convertible-nya cantik. Tapi kenapa BMW bikin coupe-nya jadi... Eh, bukan coupe, hatchback. Nih, liat nih. Fitulnya apa disini? Belakangnya tuh kayak rambutnya subasa gitu loh, nongol gitu. Oke, kira-kira gitu liputan di acara ini ya. Gue gak bisa ngomong banyak karena ini panas banget. Iya, handphone gue juga overheat. Dan kameranya juga overheating. Kamera gue, HP gue juga overheat. Jadi gue gak bikin vlog disini. Aduh, sayang banget. Kalau misalnya kalian suka video ini, tekan like. Komen di bawah. Mobil apa yang kalian suka pas ngeliat video tadi? Civic Type-R! NB! NB ya? S-Core! Dan kalau misalnya kalian belum subscribe, subscribe sekarang. Dan nyalakan lonceng. Kalau misalnya ada video baru, jadi langsung masuk notifikasi ke HP kalian. Iya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Dadah! Jangan lupa makan, dadah! Laper. Eh, aus kita. Aus ya, minum dulu. Sub indo by broth3rmax